Halo adik-adik, kakak akan membahas tentang soal UNIPA tahun 2017. Semoga bermanfaat ya. Soal nomor 16, sebuah kapal mempancarkan sinyal bunyi ke dasar laut R dan S seperti gambar. Bunyi pantul dari F tertangkap kembali di kapal 2 sekon sesudah sinyal dipancarkan. Dan bunyi pantul dari R tertangkap kembali di kapal 3,5 sekon sudah sinyal dipancarkan. Jika cepat rambat bunyi di air 1.500 meter per sekon, kesih kedalaman R dengan S adalah A. 1.125 meter, B. 1.500 meter, C. 2.250 meter, D. 2.625 meter. Kita cari kedalaman di S, rumusnya S sama dengan V kecepatan kali T waktu saat tangkap kembali di kapal per 2. Maka K. 1.500 meter per sekon kali T, 2 sekon per 2. Maka S atau kedalaman di S yaitu 1.500 meter. Lalu kita cari kedalaman di R, S, R, sama dengan P, dikali P, R, waktu, tangkap kembali di kapal, dibagi 2, sama dengan 1500, dikali R, yaitu 3,5 ton, dibagi 2. Maka, hasilnya itu 2.625 meter, maka selisih kedalaman R dengan S, yaitu delta S, sambungan S, R, dikurangi S, S, maka 2.625, kurangi 1.500. Hasilnya itu 1.125 meter, maka jawaban yang benar yaitu A. Soal nomor 17, perhatikan tabel berikut. Yang pertama, aktivitas penderita miopi mengamati benda jauh, alat lensa cekung, alasan bayangan bersifat maya tegak diperkecil. Yang kedua, aktivitas penderita hipermetropi membaca koran, alat lensa cembung, alasan bayangan bersifat maya tegak diperbesar. Yang ketiga, aktivitas membaca bayangan dengan kamera, alat lensa cembung, alasan bayangan bersifat nyata tegak diperkecil. Yang keempat, aktivitas seseorang mengamati benda berukuran kecil, alat lensa cembung, alasan bayangan bersifat nyata tegak diperbesar. Dari tabel tersebut, pernyataan yang tepat adalah pada nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4. Kita lihat pada pernyataan 1, penderita miopi atau rabun jauh. Rabun jauh. Ialah orang yang tidak dapat melihat benda-benda jauh dengan jelas. Untuk membantunya, digunakan lensa cembung, karena lensa cembung dapat membentuk rayangan benda maya tegak diperkecil. Maka pernyataan 1, benar. Lalu pernyataan 2, penderita hipermetropi atau rabun dekat. Rabun dekat. Ialah orang yang tidak dapat melihat benda-benda dekat dengan jelas. Untuk membantunya, digunakan lensa cembung. Karena lensa cembung bisa menghasilkan bayangan nyata terbalik. Jika benda jauh dengan lensa di ruang 2 atau ruang 1, terkecuali jika bendanya dekat dengan lensa di ruang 1, maka bayangan yang dihasilkan adalah maya tegak diperbesar. Saat membaca koran, posisi koran dekat dengan lensa diperkirakan di ruang 1, maka bayangan yang terbentuk sifatnya maya tegak diperbesar. Maka pernyataan 2, benar. Lalu pada pernyataan 3, membentukkan bayangan dengan kamera yaitu menggunakan lensa cembung dan benda harus berada di ruang 3, sehingga bayangan yang terbentuk bersifat nyata, terbalik, diperkecil di film sama dengan sifat bayangan mata di retina. Maka pernyataan 3, salah. Lalu pada pernyataan 4, untuk melihat benda sangat kecil, salah satunya menggunakan look atau sebuah lensa cembung. Dan benda harus diletakkan di ruang 1, lensa cembung, sehingga bayangan yang dibentuk bersifat maya, tegak, diperbesar. Maka pernyataan 4, salah. Jadi pernyataan 1 dan 2 yang benar. Maka jawaban yang benar yaitu A. Soal nomor 18, benda terletak di depan cermin cekung seperti gambar, ternyata bayangan yang terbentuk bersifat nyata dan diperbesar 3 kali. Benda kemudian dikeser 10 cm menjauhi cermin, maka bayangan yang dihasilkan sekarang bersifat A. Nyata terbalik diperbesar B. Nyata terbalik diperkecil C. Nyata terbalik sama besar D. Maya tegak diperbesar Untuk mencari sifat bayangan akhir, kita harus mencari dahulu jarak fokus lensa sebelum benda digeser. Tapi terlebih dahulu, kita mencari jarak bayangan sebelum benda digeser. Yaitu dengan rumus M S1 A. Nyata terbalik diperbesar S1 Jarak benda sebelum digeser. M-nya yaitu 3 kali S1 Aksen S1-nya yaitu 20 pada gambar Maka S1 Aksen Sama dengan 20 dikali 3 Yaitu 60 cm Lalu mencari jarak fokus lensa sebelum benda digeser. Itu dengan rumus 1 per F1 Sama dengan 1 per S1 Ditambah 1 per S1 Aksen Maka 1 per F1 Sama dengan 1 per F1 Yaitu 20 Ditambah 1 per S1 Aksen Yaitu 60 Maka 1 per F1 Sama dengan 3 per 60 Ditambah 1 per 60 Maka 1 per F1 Sama dengan 4 per 60 Maka F1 Sama dengan 60 per 4 Hasilnya yaitu 15 cm Lalu bayangan Setelah benda digeser 10 cm menjauhi lensa Yaitu 1 per F1 Sama dengan 1 per S2 Ditambah 1 per S2 Aksen Maka 1 per 15 Sama dengan 1 per 30 Karena 20 Ditambah 10 Jadinya 30 Jadinya 30 Plus 1 per S2 Aksen Maka 1 per S2 Aksen Sama dengan 1 per 15 Terangin 1 per 30 Maka 1 per S2 Aksen Sama dengan Jadinya 30 Jadinya 30 Maka 2 per 30 Dikurangi 1 per 30 Maka 1 per S2 Aksen Sama dengan 1 per 30 Maka S2 Aksen Sama dengan 30 per 1 Atau sama dengan hasilnya 30 cm Karena bayangan positif Bayangan positif Maka sifatnya Nyata Nyata Terbalik Dan karena jaraknya sama dengan benda Maka besarnya sama dengan benda Atau sama besar Sama besar Maka jawaban yang benar Yaitu C Soal nomor 19 Gambar berikut menunjukkan Gaya tolak menolak Antara dua benda Titik permuatan listrik Besar gaya tolak menolak Antara kedua benda tersebut Jika muatan listrik Diganti menjadi Plus 2 Ki Dan plus Ki Dan jarak kedua benda Menjadi 2D adalah A setengah F B dua F C empat F Y lapan F Diketahui pada soal Muatan yang pertama Yaitu Ki satu Sama dengan Ki Lalu muatan yang kedua Ki dua Sama dengan Ki Lalu muatan Penganti Yaitu Ki satu aksen Yaitu dua Ki Lalu Ki Dua aksen Yaitu Ki Lalu Jarak yang pertama Yaitu R Satu Sama dengan D Jarak pengantinya Yaitu R Dua Sama dengan D Lalu kita menggunakan Rumus perbandingan Gaya kolom Yaitu F Satu F Satu Per F Dua Sama dengan Rumus gaya kolom Yaitu K Konstanta Dikali Ki Satu Dikali Ki Dua Per R Satu Kuadrat Per K Dikali Ki Satu Aksen Dikali Ki Dua Aksen Per R Dua Kuadrat Konstantannya Bisa dicoret Maka F Satu Per F Dua Sama dengan Ki Satu Dikali Ki Dua Per Per R Satu Kuadrat Dikali R Dua Kuadrat Per Ki Satu Aksen Dikali Ki Dua Aksen Maka F satunya Diketahui F F F F F Sama dengan Ki Ki Satunya Itu Ki Dikali Ki Dikali Ki R Satunya D D Kuadrat Dikali Dikali R2 R2 2D Kuadrat Per Ki Satu Aksen Itu 2K Kali Ki Diketahui Aksen Itu Ki Maka F Per F2 Sama dengan Ki Kuadrat Per D Kuadrat Maka Dikali 4D Kuadrat Per 2K Kuadrat Bisa Dicoret Itu Ki Kuadrat Dengan D Kuadrat Nya Maka F Per F2 Sama dengan 4 Per 2 Maka F2 Sama dengan Tengah F Maka Jawaban yang benar Yaitu A Soal nomor 20 Empat buah Lampu Disusun Seperti gambar Berikut Urutan Lampu Yang Menyala Paling Terang Sampai Yang Paling Terdup Adalah A L1 L3 L2 L4 D L2 L3 L1 L4 C L3 L2 L1 L4 D L4 L2 L3 L1 Pada Rangkaian Seri Arus Lebih Besar Daripada Rangkaian Paralel Maka I S Lebih Besar Dari I Pada Rangkaian Paralel Arus Lebih Besar Mengalir Ke Lampu Yang Mempunyai Hambatan Yang Lebih Kecil Karena Memiliki Tegangan Yang Sama Sehingga Urutan Lampu Yang Menyala Paling Terang Sampai Yang Paling Redup Adalah Kita Lihat Pada Gambar Rangkaian Seri Yaitu Lampu L4 L4 Pertama L4 L Kita Lihat Pada Rangkaian Paralel Di antara L1 L2 Dan L3 Hambatan Yang Paling Kecil Yang Berarti Arus Mengalir Lebih Besar Yaitu Pada L2 Maka Dari L4 Lalu Lebih Besar Dari L2 L2 Maka L2 Lebih Besar Dari Kita Lihat Di antara Lampu L1 Dan L3 Yaitu Hambatan Yang Lebih Kecil Pada L3 Maka Selanjutnya L2 Lebih Bisa Dari L3 Dan Yang Terakhir Yaitu L3 Lebih Besar Dari L1 Maka Jawaban Yang Benar Yaitu D Sekian Pembahasan UN IPA Untuk Video Pembahasan Lainnya Dapat Diakses Di Buku Edukasi Dotcom Dari 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 Dari